Lalu bagaimana kondisi terkini warga terdampak banjir bandang dan juga longsor di desa Asi Mangul Lampe, Kabupaten Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Kita langsung terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Agus Supratman yang ada di sana. Agus, sejauh ini berapa total korban banjir bandang dan longsor yang terjadi di sana? Ya Mevri, hingga hari ini tercatat 11 korban yang hilang akibat peristiwa banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan ini. Seorang warga, perempuan dewasa telah ditemukan pada hari Sabtu, tepatnya di pinggiran Danotoba, sekitar 500 meter dari lokasi bencana. Sedangkan 11 warga lainnya hingga hari ini masih terus dilakukan pencarian. Tim Sargabungan telah melakukan upaya pencarian baik di darat maupun di perairan Danotoba. Di darat sendiri, selain mencari secara manual, hari ini anjing pelacak telah diturunkan milik Polda Sumatera Utara untuk mencari korban, titik-titik lokasi yang diperkirakan adanya rumah warga yang kemarin dihantam banjir bandang. Dilakukan upaya pencarian, namun hingga siang ini memang belum ada hasil yang diperoleh. Selain lewat anjing pelacak, Tim Sargabungan juga mengerahkan sejumlah alat berat, baik eskapator mengangkat bebatuan yang menimbun rumah-rumah warga. Batu-batu ini memang ukurannya cukup besar sehingga petugas harus melakukan kerja yang perlahan, memindahkan bebatuan tersebut dari atas ke tempat yang lain. Begitu juga dengan pemecah batu juga sudah diturunkan untuk mempermudah proses penggeseran material longsoran dan di lokasi bencana ini. Sedangkan di perairan hari ini, Tim Sargabungan Basarnas, kemudian Polri dan TNI juga sudah melakukan penyisiran pasca seorang warga yang jadi korban sudah ditemukan di perairan hari Sabtu, maka hari ini juga dikiatkan pencarian di sekitar pinggiran Nortoba menggunakan perahu karet mencari di puing-puing kayu maupun di kawasan Ecing Gondok yang ada di sekitar pinggiran Nortoba ini. Hingga siang ini juga belum ada hasil yang diperoleh dan saat ini hujan sudah mulai gerimis di kawasan ini. Tentu saja ini akan berdampak pada langkah-langkah pencarian karena jika hujan semakin membesar atau deras maka upaya pencarian akan dihentikan. Namun petugas bergantian terus melakukan upaya-upaya pencarian selain di darat atau di kawasan bencana yang merusak sekitar 35 rumah warga, 12 di antaranya rusak berat, kemudian peristiwa ini juga merusak sekolah, gereja, dan sebuah penginapan. Demikian Mepri. Baik, Anda tadi juga menyebutkan Agus bahwa kondisi ini atau bencana ini juga membuat rumah warga, kemudian sekolah, dan juga sejumlah fasilitas publik ini mengalami kerusakan. Bagaimana kemudian bagi nasib para korban yang selamat, dievakuasi kemana, dan bagaimana bagi anak-anaknya yang seharusnya pergi ke sekolah, apakah kemudian dibangun sekolah-sekolah darurat di posko evakuasi korban? Ya Mepri, komunikasi kita memang tidak terdengar baik di sini karena alat berat sedang bekerja di sekitar saya. Saya hanya menambahkan bahwa hari ini memang masyarakat dihimbau untuk tidak mendekat ke lokasi, karena di hari Minggu tadi terlihat warga ramai ingin melihat dari dekat lokasi bencana. Namun, petugas keamanan, polisi, dan TNI melarang warga mendekat ke lokasi untuk mempermudah petugas melakukan pencarian, baik di kawasan reruntuhan maupun di perairan. Sedangkan anggota keluarga memang sejak pagi memberanikan diri datang untuk menuntun petugas, mengetahui titik lokasi rumah mereka di awal sebelum kejadian bencana, sehingga upaya ini diharapkan mempermudah petugas untuk bekerja, diawali dengan membersihkan bebatuan yang menimbun rumah mereka, serta mengantisipasi terjadinya pergeseran rumah akibat bebatuan dan lumpur yang turun dari kawasan perbukitan ke daerah di pinggir jalan desa Simangulampe ini. Nah, memang tidak mudah seperti yang disebutkan petugas, batu-batunya cukup besar, kemudian material lumpurnya juga cukup tinggi dari permukaan jalan maupun menimbun rumah, sehingga warga juga merasa bahwa harus bersabar menunggu tahapan-tahapan pekerjaan dengan membersihkan jalan, kemudian menggeser material bebatuan yang di atas timbunan, dan kemudian memang tidak bisa dikerjakan dengan sangat cepat dan harus dikerjakan dengan hati-hati, karena ini juga demi keselamatan petugas dan keselamatan masyarakat. Sejumlah warga tadi datang untuk melihat dan kemudian ya berdoa dan kemudian berharap kepada terjadi mukjizat pada hari ini, sehingga anggota keluarga mereka yang dinyatakan hilang, 11 orang hingga siang ini berharap hari ini dapat ditemukan. Demikian Mepri. Baik, 11 orang masih dinyatakan hilang dan upaya pencarian ataupun evakuasi masih terus dilakukan aparat gabungan meskipun menghadapi sejumlah kendala yang tadi Agus sebutkan. Di antaranya ada batu-batuan yang besar, dampak dari longsor termasuk juga tadi tekstur tanah, tapi pencarian terus dilakukan baik itu di daratan maupun di perairan yang ada di sekitar sana. Terima kasih atas laporan Anda, Agus Supratman, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda, Agus Supratman.